Kapolres duga AKBP Rio Alexander mengatakan pentolan KKB Egyanus Kogoya memiliki sosok yang sangat ditakuti. Sosok yang paling ditakuti itu yakni pecatan anggota TNI yakni Yotam Pugiangge. Bahkan Egyanus Kogoya disebut memilih untuk menghindari sosok tersebut agar tak bertemu. Setelah dipecat dari TNI, Yotam Pugiangge membentuk kelompok kriminal sendiri di wilayah duga. Setelah kabur dari TNI pada akhir 2021, Yotam Genduga namun menolak bergabung dengan Egyanus Kogoya. Dikutip dari tribun Medan.com, Yotam dan Egyanus sempat bekerja sama dan melakukan penyerangan terhadap warga di kampung Nogolait, distrik Kenyam pada Juni 2022 lalu. Akibat serangan tersebut, 12 orang dinyatakan tewas. Namun setelahnya mereka berpisah dan Yotam memilih untuk membentuk kelompok sendiri. Saat kabur dari TNI, Yotam dikabarkan membawa senjata api dan kabur kenduga. Namun dipastikan senpi yang dibawa tersebut tidak dilengkapi dengan amunisi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!